Bolo Laga Kandang Perdana Persi Kediri melawan Bayangkara FC di Stadion Brawijaya Kota Kediri menarik animu ribuan supporter untuk hadir pada minggu lalu. Dalam pertandingan Perdana Persi Kediri melawan Bayangkara FC di Stadion Brawijaya Kota Kediri, kesiapan panitia pelasana pertandingan kesebelasan Persi Kediri diuji karena diwarnai adanya insiden saling dorong antar sesama supporter dengan petugas keamanan. Selain itu, terjadi penerobosan supporter masuk ke dalam stadion yang terjadi di pintu masuk A, hingga petugas keamanan yang berjaga sempat kewalahan saat penonton mendorong gerbang. Disinyalir, hal ini terjadi karena lambanya layanan barcode tiket digital dan memicu antrean supporter hingga mengular. Seusai pertandingan digelar, panitia pelasana meminta maaf kepada supporter atas peristiwa tersebut. Sebelumnya, upaya antisipasi telah dilakukan dengan membuka pintu masuk pukul 13.00. waktu Indonesia Barat. Namun penonton baru masuk sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tanggal 12.00, nanti kita sudah pakai truskel ya, yang pintu seperti di pukul itu loh ya. Jadi tidak pakai skenor, pakai tangan. Jadi pakai truskel, lebih cepat skenornya. Widodo mengatakan pihaknya juga merespon terkait mekanisme pembelian tiket yang banyak dikeluhkan oleh para supporter. Direncanakan, dalam pertandingan selanjutnya, pihaknya akan menggunakan alat scan tiket otomatis, seperti kompetisi musim sebelumnya, yakni bekerjasama dengan penyedia jasa penjualan tiket. Dari Kediri, Rohmatullah Kurniawan, Are TV melaporkan.